Oke ini materi yang kemarin Ini filenya ya Jadi Cara-caranya Jadi ini di download saja Terus di klik nih Download Oke jadi Ini harus jalan terus ya Karena berlanjut nih Jadi nanti yang Ini Nyoba Ngetes Ngetes Vulnerability Atau pen test Penetrasian test Oh ya kita belum connect ke database yang kemarin Ini kan Kemarin kan masih ada error nih Jadi Ada satu folder namanya Untuk koneksi ke database itu Tidak bisa karena emang database nya belum dibuat Jadi Oke kita buat Ini dulu Apa Masuk ke ini ya Webhost nya ya Webhost.com Jadi biasanya kuliah web design itu Web programming itu di lab Itu install localhost namanya ya Install localhost Kemudian setelah jalan baru di Publish di online kan Production Nah kalau kita langsung aja production nya Jadi server ini adalah server production Karena langsung live Kita masuk ke manage website Disini ada nama situsnya Kemudian disini ada tool Jadi kalau ini gratis ya Kalau kalian mau yang bayar juga bisa Cuma tampilannya sama aja Seperti ini Kita buka aja Dua tab ya File manager sama database manager Kalau ini web server Kalau yang ini database server Jadi kita punya Dua ya Server ya Server web Sama server Database Nah server web itu Bisa menjalankan yang tadi itu Nah ini Yang kalian kemarin upload itu Ini web server nya udah jalan Cuma database server nya belum Disini belum ada gitu ya Makanya saya tambah New database Nah disini ada Nama database Terus Username nya apa Untuk Supaya seragam Kita Namakan CRUD Itu kan Seinggatan dari Create Read Update Dilihat itu Standar Username nya Bebas Tapi Untuk standar Root aja Kemudian disini Ada Password nya Nah itu Kalau bisa Nggak ada Kode-kode Yang Yang ada Di standar PHP Saya copy aja Kemudian saya create Sudah Ini kita berhasil membuat Satu basis data Isinya tabel-tabel Kita coba pakai Satu tabel Barang aja Yang Dan ini semua Dipakai terus Sampai Puas Jadi kalau yang belum jalan Usahakan Jalan Terus upload Hasilnya Nggak ada deadline Jadi Yang penting Sebelum nilai Disuruh kumpul Saya Yang masih bisa Karena waktunya Paling ini Jum Cuma 40 menit Jadi Singkat aja Database Sudah kebentuk Nah disini Di File Manager Klik upload Itu Muncul Di Webserver Itu Ada File Apa Saja Untuk Menampilkan Ini Ingat Masuknya Jangan Disini Tapi Di Public HTML Kalau Di Ubuntu Itu www HTML Kalau Di Windows Itu Biasanya Di Sam Itu Di Ht Docs Ini Semua File Disini Ada Koneksi Koneksi Kita Double Klik Aja Nah Ini Silahkan Pelajari Sendiri Kodenya Gitu Ya Nah Ini Servernya Localhost Sudah Kemudian Usernamenya Itu Harus Diganti Karena Disini Usernamenya Ini Ya Ini Root Di belakangnya Ada Angka Ini Jadi Tadi 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 Password Nya Belum Saya Ini Pasti Ini Password Yang Saya Tadi Copy Kemudian Usernamenya Copy Usernamenya Usernamenya Pasti Nah Database Database Name Ini Database Name Tadi Tadi Oke kalau udah semua dan perhatikan di password ini jangan sampai ada warna hijau gitu ya karena warna hijau berarti di sini ada kode yang enggak boleh kita apa simbol yang enggak boleh dolar atau bintang bintang itu enggak boleh kalau udah save atau save and close Hai nanti tes ini di-repress aja di-repress Oh sorry saya lupa setelah connect ke database masih kosong ya Oke berarti di sini di-manage saya buka admin phpMyAdmin dan di folder di folder yang tadi kemana saya taruhnya ya nah di folder yang ini yang didownload tadi itu ada script sql ya jadi ada ini nih script sql itu kalau dibuka pakai notepad lah misalnya ya atau notepad itu ada kode struktur query language itu meng-create tabel barang kemudian membuat namanya itu primary key ya terus jenis-jenisnya itu ID itu unik terus ini oh ini harusnya ini bukan varchar harga ya itu itu harusnya nomor tapi ngapa padah ini buat latihan aja sebenarnya bisa dibuat manual di sini ya tapi cuma supaya mempermudah saya apa kayak kirimkan ininya saja dan ini sudah masuk masih kosong diklik ini ya jangan langsung di diimpor yang tadi itu diklik ini saya copy lokasinya dulu diklik dulu nah masih kosong di sini nggak ada tabel tabelnya ya kita buat satu tabel aja caranya sebenarnya bisa create tabel disini atau supaya cepat pakai yang tadi yang tadi script ini ya sql namanya belakangnya kalau udah kemudian di go dia secara otomatis akan membentuk satu tabel ke tadi namanya barang ya nah sampai kuning begini berarti nggak ada merahnya nggak ada errornya ini kalau dilihat itu ada tabel namanya barang dan kita coba lagi ini harusnya bisa karena tabel barangnya udah ada tekan di refresh saja nah ini udah nggak ada error ya ini kita coba tambah misalnya entas harganya berapa nih nah ini berarti create yang CRUD create saya klik dia nanti akan mengakses database dan muncul gitu ya kemudian read itu kalau saya buka ini dia langsung muncul itulah readnya ya seperti ini ya read update itu mengedit disini ada edit edit oke nah ini berubah gitu kan terus hapus hapus ya berarti menghapus ini gitu ya hapus klik gitu kan pastikan saja oh ternyata hilang gitu ya oke nanti saya share ininya ya link video rekaman ini supaya bisa diikutin untuk yang telat atau yang nggak bisa hadir kemudian tugas yang kedua ini nanti ini di yang tadinya seperti ini up setelah selesai upload aja ini ya kemudian vulnerability scan jadi buka aja linknya yang saya share nah ini OWASPJAP online tinggal ketikan aja url nya tadi ini kan ya ini copy setelah itu klik kanan paste scan nah nanti anda diminta memasukkan email nanti ya kemudian di submit kenapa ini nggak bisa di klik ya oh saya sudah login ya coba saya coba lagi pakai yang ini aja klik di sini scan nah ini minta email saya kasih email saya yang mana ya nah ini aja submit pin submit dan paste cek email nah ini ada informasi masuk dan ini hasilnya result di sini ada informasinya gitu kan eh kalau merah itu berarti bahaya ya ini berarti medium masih ada problem setelah itu nanti yang di upload ke Google Classroom ini ya klik report set pdf set pdf set pdf live eh eh ini aja kan ini Hasil report lengkapnya ya dan ini gratisnya ada medium delapan ancaman ini yang ini yang bisa pentes gini ini banyak yang nyari ya di perusahaan-perusahaan itu terus ada apa ini enggak ada saran-sarannya ya detail open pot ini bahaya jadi ya ini kalau dilihat ini pengguna bisa aja menghapus gitu ya atau menambah mengedit jadi ini masih dibilang bahaya kalau mau menguji Aduh ini kata yang kedua ini dua bayar enggak ya saya belum coba ini coba di classroom ini ada simak nih ya simak tekan debat masih boleh enggak nih ini yang unisma ya webnya unisma ini kadang anak mahasiswa komputer suka ngetes gitu kemudian ngeliat ada kelemahan tuh disimak simak ternyata waktu itu soal ujian kebuka jadi seluruh jurusan itu bisa kebuka PDF ininya soal ujian was EUTS waktu itu jadi ketahuan dan siswa ngomongnya itu setelah ujian dia curangnya itu ngomong saya lho ini simak 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 ini bahaya juga nih itu kan open fast ini kayaknya udah muncul nih report PDFnya nah ini ini scanning jab simak login simak login the metode get ini read baca ini kirim buat login tekan lengkap dan gratis wah ini banyak yang berbahaya juga nih ya Oke sampai sini aja mungkin ya dicoba aja jadi yang yang tadi sudah ngirim dilanjutkan buat database tadi saya kembali karya buat database dulu baru koneksisikan gitu ya tapi nggak apa koneksikan dulu data bisa dibuat belakangan bisa ini ada yang masuk 2 andes mentari jadi coba tes jadi kalau ditanya orang tuanya atau temennya kuliah web ya gitu kan ya mana coba buktinya ya udah suruh aja akses ini gitu ya ini buktinya nih cuma nanti andes silahkan lanjutkan koneksikan ke database 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 ini dibuat dulu kemudian setting file koneksinya ada setting file koneksinya username password database cuma nanti ada problem di sini ya passwordnya akan nggak muncul ya kemudian cengk password saja cengk password nanti kalau misalnya udah passwordnya apa tadi ya ya udah cengk password aja gitu kan nanti passwordnya mah ini ada dolar nih kayaknya dolar nggak nggak boleh itu kan udah atau bikin password sendiri silahkan kemudian copy ya copy lalu change ini kalau passwordnya sudah saya ganti nanti ini harus diganti juga kalau enggak nanti mana ini ya saya nah disini access denied passwordnya salah ya tegang jadi disini harus saya ganti passwordnya yang ini siswa yang regular pada pakai HP jadi kadang susah itu ya ininya copy pasnya itu tapi ada yang juga yang keren itu bisa mensimpan 123 oke ya kemudian kalau di refresh pastikan udah eh eh masih salah ya kadang ke ini ya nunggu satu menitan kuranglah kalau bisanya karena dia ada sinkronisasi tadi belum sampai mungkin itu kan ya kalau udah sampai baru bisa dilanjutkan oke silahkan coba nanti kalau muncul ada error nanti tanya aja ke saya kenapa itu nanti saya bantu ya di wa japri atau di grup silahkan oke ada pertanyaan gak nih ini ada 15 orang banyak yang belum berhasil ya belum pak udah sambil jalan aja terus itu kan yang udah satu persatu saya nilai nanti di was asalkan webnya jalan dan namanya nama namanya nama yang mirip sama nama ini ya nama absen gitu jangan nama yang lain biar membuktikan bahwa itu buatan anda gitu boleh diskusi sama temen tapi kalau bisa ya bikin sendiri gitu ya oke sekian dulu ya lanjut di ini aja di e-learning Google Classroom atau di grup WhatsApp kisah iris kian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh